Ya, itu kan hanya formalitas karena strukturalnya, gitu. Saya yakin Pak Nawawi bersih kok. Kalau ada yang diduga nakal maksimal dua lah. Pak Nawawi tidak termasuk di dalam dua itu, gitu. Kalau toh ada duganya itu. Jadi, Pak Nawawi saya yakin hanya menjelaskan SOP-nya, strukturnya, dan kewenangan pembinaan KPK seperti apa, dan kemudian harus bagaimana tidak boleh bertemu dengan pasien KPK, harus menjelaskan itu. Dan Pak Nawawi, clear, tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pasien KPK. Dengan kita-kita aja, nggak bisa bertemu, gitu. Bukan saya juga pengen ketemu, tapi kita menjaga. Saya tidak ingin ketemu Pak Nawawi, Pak Nawawi juga tidak ingin ketemu saya. Karena kita saling jaga, gitu. Jadi, itu yang proses-proses menurut saya memang sudah dilakukan Pak Nawawi. Dan Pak Nawawi sepanjang catatan saya itu melakukan kerja-kerja dalam diam. Dan itu beberapa peran beliulah yang menjadikan KPK lepas dari kebuntuan.